Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rizky di TripleTri Music TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 MIDI controller dari MIDI+. Yang pertama, saya akan membahas MIDI+, yaitu seri X4 Mini. Dan dikoneksikan ke DAW Fruity Loops. Fitur-fitur yang terdapat di X4 Mini ini, yaitu yang pertama ada shift. Yaitu tombol shift ini berfungsi untuk mengatur semua fitur yang ada di dalam X4 Mini ini. Lalu di sebelahnya terdapat 4 knob, yaitu terdiri dari T1, T2, T3, dan T4. Jika di buku panduan, T1 itu berfungsi untuk volume. Yang T2 ini mengatur panning. Yang ketiga ini T3 untuk expression. Dan terakhir T4 untuk reverb. Tapi kalian bisa mengatur di DAW sesuai kebutuhan kalian. Di sebelah fitur knob ini, terdapat transport button. Yaitu berfungsi untuk membantu kalian dalam proses pembuatan musik. Yaitu sebagai pengganti, jika kalian males menggunakan keyboard atau menggunakan mouse, kalian bisa menggunakan transport button ini. Yaitu fungsi pertama ada backward, forward, stop, play, repeat atau loop, dan record. Di sebelah kiri X4 Mini ini terdapat fitur pitch control, modulation control, octave, dan trampose. Di bagian belakang terdapat 3 port, yaitu port USB, port MIDI out, dan port sustain. Dan kalian bisa melihat fitur-fitur yang ada di kanan ini di buku panduan. Sebelum kita membuat project baru ini, kita harus nge-setting dulu MIDI settingnya. Kita pakai X4 Mini, berarti kita klik X4 Mininya. Dan kita klik send master scene, lalu X4 Mini di input, kita klik juga, kita enable. Lalu controller type-nya, kita ganti ke generic control. Karena X4 Mini ini tidak terdaftar di salah satu menu di controller ini. Jadi kita pakai generic controller. Lalu kita setting audionya. Di sini saya menggunakan FL Studio ASIO, karena sedang streaming. Tapi jika kalian tidak sedang streaming, kalian bisa menggunakan ASIO for all. Atau dari driver soundcard itu sendiri. Lalu kita bisa exit. Nah sebelum itu, kita buka dulu channel track. Lalu di sini saya ingin menggunakan piano, FL keys. Kita drag aja. Lalu saya pengen channel 2-nya, kita pakai drum. Pakai FPC. Dan yang terakhir, saya pengen menggunakan scene. Ini menggunakan Fruity DX. Ini aja. Sebelum kita memulai rekaman, kita harus setting knob-nya dulu. Dan ini kita setting dengan cara klik kanan. Lalu link to controller. Lalu kalian bisa bebas di mau pilih knob yang mana aja. Kalau di sini saya pakai T1. Nah, ini sudah. Yang drum tadi, FPC. Kita link juga ke knob kedua. Lalu yang ketiga, saya mau ke knob ketiga. Link. Link. Ketiga. Lalu. 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 Lalu kita ke mixer. Lalu kita ke mixer. Lalu kita link master-nya. Volume master-nya kita link ke knob ke knob keempat. Sudah ke link. Kita balik lagi ke playlist. Kita klik playlist. Lalu kita klik lagi channel rank. Nah, saat recording ini kita klik FL key-nya. Nah, sebenarnya ini bisa berapa bar aja. Tapi saya setting cuma sekitar 4 bar. Dan dilebihkan dikit tidak mau. Habis itu, lalu kita mark di playlist dari 1. Dan ini kita harus pas 4 bar. Gak boleh lebih. Soalnya nanti kita akan menggunakan fitur looping. Lalu, jika kalian ada cara yang lebih cepat, kalian bisa menggunakannya. Lalu kembali lagi ke channel rank. Kita coba rekam. Dan metronom-nya saya setting 130. Lalu, record-nya kita klik dulu. Nah, di sini kita kan hanya menggunakan MIDI controller. Jadi kita menggunakan notes and automation. Setelah itu kita coba drag dulu. Kita bisa menggunakan fitur backward yang ada di X4 mini ini. Dan kita klik tombol record-nya. Lalu kita klik play. Saya akan menambahkan keyboard untuk layarnya. Saya akan menambahkan kick dengan klik bawah di keyboard atau laptop. Setelah ini saya akan menambahkan hi-hat. Setelah menambahkan hi-hat, saya akan menambahkan snare. Saat sudah jadi ritemnya, saya akan solo scene. Tapi, jika kalian ingin solo tanpa merekam, kalian klik tombol record di transport button. Lalu kalian bisa solo. Lalu jika kalian ingin merekam solo, kalian klik lagi tombol record-nya. Jika kalian ingin menggunakan suara lain, saya akan menambahkan ke layarnya sendiri. Dan selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan stop, kalian klik stop. Proses rekaman selesai. Dan kalian bisa memplay hasil kalian dengan cara klik play saja. Jadi kesimpulannya, dengan budget sekitar 1,6 jutaan saat video ini dibuat, kalian bisa mendapatkan mini MIDI controller dengan 49 toots, serta fitur yang cukup lengkap, serta build quality yang cukup kokoh. Lalu jika kalian ingin men-take piano, kalian tidak perlu khawatir, karena di belakang X4 Mini ini terdapat force sustain di belakang X4 Mini ini. Jika kalian tertarik dengan X4 Mini ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk teman-teman yang tidak ingin ketinggalan info tentang produk-produk apa saja yang baru ada di Triple Tremusik, kalian bisa follow Instagram kami di Triple Tremusik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten supportan musik production. Sampai jumpa di video selanjutnya.